Rusia menuding Amerika Serikat telah memproduksi sebuah komponen senjata biologis di Ukraina Timur. Komandan Pasukan Pertahanan Nuklir, Biologi, dan Kimia Rusia, Lieutenant General Igor Kririlov, mengatakan militer Rusia menemukan banyak bukti tentang hal ini di Donetsk, Lukas, dan Kherson. Hal ini diungkapkan Krilov pada Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma pada Selasa 11 April 2023. Krilov menegaskan bahwa militer Rusia menemukan banyak bukti tentang hal ini di beberapa wilayah Ukraina. Dia mengatakan militer sampai pada kesimpulan ini setelah mewawancarai banyak saksi mata dan memeriksa sekitar 2.000 halaman dokumentasi yang ditemukan di wilayah Kherson dan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Penyelidikan juga melibatkan Satuan Tugas Parlemen dan Penegak Hukum Federal.